Kita beralih ke informasi komoditas harga batubara kembali koreksi dalam setelah mengalami kenaikan di atas 7% di hari perdagangan sebelumnya. Sementara harga emas naik perlahan di tengah penantian pertemuan tefat di pertengahan Juni ini. Seperti roller coaster, harga batubara jatuh setelah sempat melesat signifikan di atas 7%. Di penutupan perdagangan selasa waktu setempat, harga batubara kontrak Juli di pasar Ice Newcastle ditutup di posisi 139,1 dolar Amerika per ton, terkoreksi dalam 3,23%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan hari sebelumnya di mana harga batubara terbang 7,2%. Harga batubara anjlok karena aksi profit taking dan diobralnya batubara di Eropa. Harga batubara melemah sejalan dengan jatuhnya harga komoditas energi lainnya secara harian. Proyeksi membaiknya perekonomian global juga tak mampu membuat harga batubara menguat. Namun sampai sejauh ini, krisis energi di Bangladesh mampu menahan pelemahan lebih dalam. Harga emas hanya naik secara perlahan. Proyeksi membaiknya perekonomian dunia serta ketegangan antara Rusia-Ukraina tak mampu membuat harga emas naik signifikan. Pelaku pasar kini hanya mengarahkan fokusnya kepada data-data di Amerika, terutama pertemuan The Fed pekan depan. Di perdagangan Selasa, harga emas di pasar spot ditutup di posisi 1.962,85 dolar Amerika per tron, menguat tipis 0,06%. Penguatan tersebut memperpanjang tren positif harga emas yang menguat sejak Senin di awal pekan, setelah ambruk 1,52% di Jumat pekan lalu. Emas masih menguat di perdagangan Rabu pagi menjelang siang di 1.963,34 dolar Amerika per tron, naik tipis 0,03%. Harga minyak melemah di awal perdagangan Rabu setelah produksi minyak Amerika Serikat 2023 naik lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Harga minyak mentah WTI melemah hingga 0,25% ke posisi 71,56 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak mentah brand juga dibuka melemah hingga 0,09% ke posisi 76,22 dolar Amerika per barel. Sebelumnya di perdagangan Selasa, minyak WTI ditutup menguat 0,57% ke posisi 71,74 dolar Amerika per barel. Sementara minyak brand juga menguat 0,55% ke posisi 76,29 dolar Amerika per barel. Badan Informasi Energi EIA mengatakan produksi minyak mentah Amerika tahun ini akan naik lebih cepat dan peningkatan permintaan akan melambat dibandingkan ekspektasi sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel Selanjutnya bagaimana update terkini harga sejumlah komunitas yang berhasil dimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat Di mana minyak WTI melemah di 0,53% di 71,35 dolar Amerika per barel. Nickel menguat di 0,23% di level 21.016 dolar Amerika per betit ton. Emas melemah di 0,45% di 1.972,65 dolar Amerika per betit ton. Sementara CPO kontrak pengiriman Agustus menguat di 0,63% di 3.337 ringgit Malaysia per tahunnya.